Sudah satu tahun melamar kerja namun belum diterima juga? Mungkin kamu tidak menulis application letter saat melamar. Ketika kamu mengirimkan CV-mu, jangan lupa untuk mengirimkan application letter-nya juga. Apakah kamu tahu bahwa application letter bisa membuat seorang kandidat lebih dipertimbangkan dibandingkan kandidat lain yang tidak menulis application letter? Ya, application letter memainkan peran penting dalam proses lamaran kerja. Application letter adalah salah satu yang menjadi bahan pertimbangan rekruter karena rekruter merasa lebih dihargai dan merasa bahwa kandidat tersebut sungguh-sungguh dalam melamar pekerjaan tersebut. Lalu bagaimana ya caranya menulis application letter? Penasaran ingin mengetahui caranya? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 tips cara membuat application letter yang menarik perhatian rekruter. Application letter adalah surat formal yang ditulis oleh seorang kandidat yang ingin melamar pekerjaan yang ditujukan pada perusahaan pemberi kerja untuk menempatkan suatu posisi. Application letter merupakan salah satu cara bagi seorang kandidat untuk menunjukkan kepada perusahaan bahwa ia memahami posisi yang dilamar dan bahwa ia cocok untuk menempati posisi tersebut. Application letter juga merupakan kesempatan bagi kandidat untuk menunjukkan kepada perusahaan bahwa ia memiliki kemampuan yang diperlukan serta menjelaskan alasan mengapa ia tertarik dengan posisi tersebut. Beberapa perusahaan bahkan mewajibkan untuk mengirim application letter bersamaan dengan CV saat melamar kerja. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan detail dan memastikan bahwa application letter yang dikirimkan sesuai dengan kebutuhan posisi yang dilamar. Yuk simak penjelasan Minli terkait tips cara membuat application letter yang menarik agar posisi kamu lebih menonjol dibandingkan kandidat lain. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Berikut adalah tips membuat application letter yang perlu kamu ketahui. 1. Gunakan format surat formal Kebanyakan orang hanya menulis isinya dan melampirkan tanda tangan saja ketika menulis application letter. Namun ternyata cara seperti itu kurang tepat karena application letter merupakan surat formal, jadi harus ditulis dengan format yang formal. Ciri khas format dalam surat formal biasanya kamu harus mencantumkan kepala surat, tanggal surat, alamat tujuan, dan tanda tangan dengan nama jelas. Sedangkan isi kepala surat dalam application letter biasanya berisi informasi kontak pengirim yang terdiri atas nama, alamat, nomor telepon, dan email. Jika kamu memiliki akun LinkedIn, kamu juga bisa memasukkan username-mu pada bagian kepala surat. Jika kamu menuliskan application letter dengan format surat biasa, hanya ada bagian inti surat dan tanda tangan, membuat perusahaan kurang tertarik untuk mempertimbangkan lamaran kamu. Karena kamu dianggap sebagai orang yang kurang profesional. Pada bagian inti surat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka dan penutup, kamu harus memasukkan salam pembuka atau salutation pada bagian opening dan salam penutup pada bagian closing. Pada bagian pembuka, kamu dapat menuliskan beberapa kalimat pendahuluan yang menjelaskan tujuan dari surat kamu dan menunjukkan kepada perusahaan bahwa kamu memahami posisi yang dilamar. Pada bagian isi surat, kamu dapat menuliskan pengalaman kamu di pekerjaan sebelumnya, knowledge, skill, dan minat kamu. Jika kamu seorang fresh graduate, kamu bisa menuliskan pengalaman kamu saat di organisasi atau kepanitiaan yang kamu ikuti. Pada paragraf terakhir atau bagian penutup, kamu bisa menjelaskan bahwa kamu berharap dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai pekerjaan yang kamu lamar melalui interview dengan rekruter. Lalu berterima kasih atas pertimbangan rekruter terhadap lamaranmu. Tiga, tulis posisi dan nama perusahaan yang kamu lamar. Penting untuk kamu menulis posisi yang kamu lamar dalam menulis application letter. Rekruter menerima banyak surat lamaran setiap harinya. Jika kamu mencantumkan posisi yang kamu lamar, maka akan memudahkan rekruter untuk mengetahui kesesuaian posisi tersebut dengan diri kamu. Jika kamu tidak menulis posisi kamu, itu akan mempersulit rekruter untuk mengevaluasi seberapa cocok kamu dengan posisi yang dilamar. Jadi, kalau kamu tidak menulis posisi yang kamu lamar, biasanya rekruter akan skip lamaran dari kamu. Kamu juga harus menulis nama perusahaan yang kamu lamar, hal ini untuk menunjukkan bahwa kamu memahami perusahaan dan industri apa. Kamu juga menunjukkan bahwa kamu memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja di perusahaan tersebut. 4. Perkenalkan dirimu, skill yang kamu punya, dan pengalamanmu Pada bagian isi surat, digunakan untuk menunjukkan bagaimana cara kamu mempromosikan diri dengan baik agar rekruter tertarik dengan kamu. Penting untuk kamu menjelaskan siapa diri kamu, skill kamu, pengetahuan kamu, dan pengalaman kamu. Hal ini memberikan pemahaman kepada perusahaan bahwa kamu memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Bagian ini juga digunakan sebagai kesempatan untuk menunjukkan diri kamu sebagai orang yang kompeten dan siap bekerja dengan knowledge dan skill yang kamu miliki. Kamu juga bisa memasukkan achievement apa saja yang sudah kamu raih sebagai bukti bahwa kamu memang orang yang tepat untuk menempati posisi tersebut. 5. Modifikasi suratmu, jangan hanya satu versi saja. Kamu harus memodifikasi suratmu menjadi banyak versi, jangan hanya menuliskan satu versi saja. Sebab kamu harus mengganti posisi dan nama perusahaan yang kamu lamar setiap kali kamu melamar di posisi dan perusahaan yang berbeda. Kamu juga bisa modifikasi kemampuan mana yang kamu ingin highlight, tentunya harus menyesuaikan dengan posisi apa yang kamu lamar. Misalnya, jika kamu melamar untuk posisi marketing, sesuaikan application letter kamu dengan kemampuan marketing yang kamu miliki seperti mengetahui above the line dan below the line marketing, channel marketing, digital marketing, dan lainnya. Nah, gimana penjelasan dari Minli? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Minli kali ini. Jangan lupa cek video Minli yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe ya, biar Minli.